Sub indo by broth3rmax Kayaknya kalau nih video gue edit, bagian ini dipotong terus disambungin kesini, pas banget Peristiwa penusukan Diana sempurna dilakuin oleh Anna, aku percaya Pikirkan baik-baik Keputusan apa yang kamu mengertikan maksud saya Aku gak mau salah langkah dan keputusan buat hidup aku ke depannya Ya Allah, bantu aku Kasih aku petunjuk apa yang aku lakukan El, kamu gak ngantor? Enggak, badan aku masih sakit semua Jadi lebih baik, aku pun gak sakit aja hari ini Eliza, kemarin kamu belum cerita full sama aku Gimana sih kejadiannya? Jalanin sisi Willy Dia nyuruh orang buat tegat aku di tengah jalan Terus aku diseret keluar dan aku diiket Terus aku dibiarkan ke hujanan gitu aja Ada satu lagi yang kamu tau Abis itu aku di jambret Dijambret, El? Iya, semua uang sama perhiasan aku tuh diambil sama dia Pokoknya aku gak akan tinggal dia Aku bakal tuntut si Willy Enggak Eliza, pokoknya kali ini kamu gak boleh ngapa-ngapain Kamu gak boleh macem-macem Terus aku harus dilajak gitu, Anna Kamu gak boleh ngelakuin apa-apa Kali ini, biar aku yang kasih pelanjarnya sama Willy Bukan ngajar, Willy Pak Eh, iya, Mbak Ana Saya mau izin keluar sebentar Bisa bapak temenin saya, Pak? Memang, mana? Ada yang menyakiti Eliza dan saya gak terima Saya mau ketemu sama dia Naik mobil saya aja ya, Pak Oke, mari Anna Bayu Kamu ke kantor polisi? Ada perkembangan apa? Enggak, aku ada urusan lain Eliza sakit, makanya aku bisa antar sampah polisi Oh yaudah, kalau gitu aku aja yang antar Eh, Pak Boleh saya antar Bu Anna Saya jaminannya Oke, baiklah Boleh Aku aja yang buang-buang Ikut aku Gak mau Gak mau, gak mau apa sih? Lepasin Iu Pas Apa-apaan, Zeng? Kasar banget Ketelaluan, Kamu Kamu yang ketelaluan? Gak 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 sopan Selama ini Aku udah ngertiin kamu Dan sekarang Kamu harus ngerti dan terima kenyataan Kalau Anna adalah kakak ipar kamu Gak Ikut aku Gak mau Ikut aku Gak mau Apa sih? Deniz Diana Kaliannya apa-apaan sih? Berantem terus Mah Diana ketelaluan Diana harus terima, Mah Kalau Anna bakalan disini tinggal sama kita Enggak Sam Sampe kapanpun Aku gak akan pernah terima Bu Anna Mari masuk Enggak usah Pak Willy Saya kesini cuma pingin nanya sama Pak Willy Kenapa Bapak culik saudari saya Lalu Bapak ikat sampai dia mati ke Ketakutan Mah Diana ketelaluan Diana harus terima, Mah Kalau Anna bakalan disini tinggal sama kita Enggak Sampe kapanpun Aku gak akan pernah terima Deniz Mama ngerti maksudnya kamu Tapi gak begini caranya Lagian Anna kan belum ngomong apa-apa Lebih baik Kita tunggu dulu Pendapatnya Anna apa Pendapat Anna nanti Mama sama Diana akan terima Mama Sudah Hei 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 eh Begitu penampilannya makin gak jelas aja ya Ih, iya tuh kayaknya dia makin stres semenjak tinggal Pak Gede Bruna ya. Iya. Hei, ibu-ibu lagi ngapain bu? Hei, selamat siang PRT. Selamat siang ibu-ibu. Lagipada ngapain ini? Biasa PRT habis jalan-jalan ya bu ya? Iya. Abis jalan-jalan. Hah? Kenapa itu ibu bulan? Ya ambruk tuh. Ayo kita tolong. Aduh, bulan. Bulan, kenapa bulan? Perut abu sakit. Waduh, udah dibawa ke dokter ini Pak RT. Ya sudah, kalau begitu kita bawa ke rumah sakit aja. Gak mau, saya mau ke rumah sakit. Tapi perut ibu sakit bu, muka ibu juga. Lihatannya pucat bu. Udah, saya nggak mau ke rumah sakit. Suami saya aja nggak peduli, saya nggak peduli. Kalau begitu, saya mau telepon Pak Adi dulu ya. Ayo kita bawa ke ibu yuk. Halo. Ya halo. Selamat siang Pak Adi. Saya Surya, ketua RT di perumahan Asri. Oh, Pak RT. Tuh, main telepon saya ada apa ya Pak? Saya mau kasih tau. Istri Bapak, Ibu Ulan, tiba-tiba jatuh di depan rumah. Katanya sih, perutnya sakit Pak. Aduh, Ulan ada apa lagi sih? Kalau Fina tahu kan bisa gagal rencanaku. Bapak, bisa segera pulang nggak Pak? Soalnya, Ibu menolak kami bawa ke rumah sakit. Oke, baik Pak. Baik Pak. Saya segera kesana sekarang. Makasih informasinya Pak Adi. Vin, aku boleh pulang dulu nggak ke perumahan Asri? Kenapa? Ada masalah apa sama istri kamu? Ah, itu tadi Pak RT ya. Abis kasih tau aku kalau pulang ngamuk-ngamuk di sana sampai ngeganggu ketenangan warga. Nggak apa-apa kan, Vin? Ya udah sana. Kamu selesaiin deh masalah kamu. Makasih ya. Aku berangkat. Ya, kalau kamu nggak mau cintakan aku aku cintakan kamu. Iya. Bu Anna. Mari masuk, Bu. Enggak usah, Pak Willy. Saya ke sini cuma pengen nanya sama Pak Willy. Kenapa? Bapak culik saudari saya, lalu Bapak ikat sampai dia mati ketakutan. Kenapa, Pak? Jawab. Iya, Bu. Itu memang benar. Ya, kenapa? Biar dia kapok. Biar dia nggak kesbenaran-benaran sama orang lain. Maksudnya? Saudari ibu yang bernama Eliza itu sudah keterlaluan, Bu. Gara-gara dia perusahaan saya jadi bangkut. Pak Willy. Tapi tetep aja, Pak. Cara Bapak itu salah. Saya paham. Saya siap menerima hukuman. Cuma saya kesan. Mendingan ibu hati-hati dengan ibu Eliza. Karena dia akan menghancurkan perusahaan. Bukan menyelamatkan. Bulan. Hei, Bulan. Bulan, kamu kenapa? Alhamdulillah. Syukurlah Pak Adi cepat datang. Kasian bubulan, Pak. Dari tadi, perutnya kesakitan. Dari tadi kita mau bawa ibu ke rumah sakit. Tapi bubulannya nggak mau, Pak. Sekarang kita berangkat ke rumah sakit, ya? Nanti kalau perut kamu kenapa-napa gimana? Nggak usah sabar duli kamu! Setelah kamu tinggalkan aku kayak gitu aja sekarang, nggak usah sabar duli! Pak RT, ibu-ibu, makasih ya udah bantu saya tadi tuh. Sekarang biar saya urus sendiri istri saya. Ya sudah, kalau begitu kami pamit dulu, Pak. Ya, terima kasih, Pak RT. Ayo, ibu-ibu. Mari, Pak. Ya, mari. Kamu tuh mau bikin malu aku ya, Bulan? Kamu kenapa sih? Kalau kamu nggak mau ke dokter, ya udah. Biar dokternya aku tolong ke sini. Nggak! Nggak usah apaan sih? Nggak usah kenapa sih udah ya? Aku tolong. Apa sih nggak usah? Wau... Halo? Dokter? Tolong ke rumah saya sekarang. Ia di perumahan Nasri. Makasih dong. Elisa! Elisa kamu tuh apa-apaan sih? Kenapa kamu putusnya kerjasama sama perusahaan Pak Willi? Kemarin kamu pecat staf keuangan. Terus sekarang kamu henti kerjasama sama Pak Willi ini maksudnya gimana sih, El? Hah, dasar tukang aduk. Jadi bener. Eliza, perusahaan Pak Willi itu udah kerjasama lama banget sama kita. Kenapa kamu putusnya kerjasama kayak gitu aja? An, kamu kan udah percayakan perusahaan sama aku. Ya udah, harusnya kamu juga percaya dong sama keputusan aku. Tapi gak bisa kayak gitu, Eliza. Kamu tuh sama aja menyalah gunakan wunang yang aku kasih. Anak, anak, anak. Ibu Wulan sudah tidak apa-apa, Pak. Tadi memang sempat kontraksi. Tapi kandungannya sekarang sudah tidak apa-apa. Ibu Wulan hanya perlu istirahat dan tidak boleh seterus-seterus, Pak. Baik dong. Kalau begitu, saya permisi ya, Pak. Tunggu. Tunggu saya mau aborsi. Aku mau aborsi. Tunggu, aku mau aborsi. Tunggu aku mau aborsi. Tunggu aku mau aborsi. Tunggu aku mau aborsi. Maaf, bu. Saya tidak bisa memenuhi permintaan ibu. Itu tindakan pilih aku. Aku gak mau anak ini, dong. Kayaknya aja gak sayang sama dia. Duk, aku mohon. Abon. Aku mau kasih. Aku gak mau anak ini. Ulan! 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 Tolong, dong. Ada sesuatu, dong. Ulan! 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 Shhh. Ulan! 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 Istri Bapak, sudah saya kasih obat penenang ya, Pak. Biarkan Ibu Wulan untuk istirahat. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Pak. Iya. Makasih, dong. Iya, baik, Pak. Sama-sama. Ahanishi. Hiıya! Something pelajari itu berada sudah en Playing- pemboru ini. Materia soc tindak perlu, begin. Kamu B бумang hasil de eight-tumbuk. Ibu yang baik-baik dengan biasa. Siap, saya土 Organu katanya. Tendin ayam Allah. Dan n ivu. Kanan kema. Terima kasih telah menonton!